Halo Menders, fakta pertama tentang penyakit asam lambung Makanan pedas bukanlah penyebab asam lambung Makanan pedas sejak dahulu kala selalu dikambing hitamkan sebagai pencetus terjadinya penyakit asam lambung Perlu diketahui asam lambung secara medis bukanlah nama suatu penyakit Melainkan substansi kimia yang normal ada di lambung dan berfungsi dalam proses pencernaan Terus nama penyakitnya apa dong? Rasa tidak nyaman di ulu hati yang kalian rasakan disebut sebagai mah atau penyakit dispepsia Dispepsia disebabkan oleh adanya gangguan pada lambung Misalnya akibat stres, kecemasan, gangguan proses pencernaan, dan termasuk juga peningkatan produksi asam lambung Keadaan yang lebih berat dari dispepsia disebut sebagai gastritis Dimana terjadi proses peradangan pada lambung dan bila proses ini berjalan secara kronis Maka dapat menyebabkan terjadinya tukak lambung yang berujung pada kematian Dua hal yang umumnya menyebabkan gastritis diantaranya yaitu Yang pertama konsumsi rutin obat golongan NSID misalnya asam venamat, natrium diclofenac, menoxicam, ibuprofen, dan masih banyak lagi Kemudian yang kedua diakibatkan oleh infeksi helicobacter pylori Kemudian timbul pertanyaan Apakah makanan pedas, let's say kita ambil contoh ekstrim Misalnya Carolina Reaper Pepper yang merupakan cabai terpedas di dunia bisa menyebabkan gastritis Sayang sekali makanan pedas bukanlah penyebabnya Makanan pedas memang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di perut kalian atau dispepsia Rasa tidak nyaman ini diakibatkan oleh kandungan suatu senyawa dalam cabai yang bernama capsaicin Senyawa ini mampu mengaktifkan atau merangsang sel saraf nyeri di sepanjang saluran pencernaan kalian Mulai dari mulut sampai dengan anus Sehingga rasa pedas, panas, nyeri yang kalian rasakan di sepanjang saluran pencernaan Akan tetap berada di sana sampai terbuang bersama kotoran Namun selain efek rasa pedas dan panas yang terjadi Sebenarnya selain capsaicin, ternyata cabai mengandung vitamin C dan antioksidan yang sangat tinggi Dimana menurut penelitian, kedua zat ini bersama capsaicin malah dapat menghambat dari produksi asam lambung Sehingga tentunya dapat mencegah terjadinya gastritis Selain itu, ternyata kandungan senyawa-senyawa ini mampu untuk mencegah bahkan memperbaiki gangguan pencernaan kronis lainnya Serta dikatakan pula dalam penelitian bahwa senyawa-senyawa ini yang terdapat dalam cabai Mampu mencegah terjadinya kanker di saluran pencernaan Tapi tolong ya, jangan kalian mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas Meskipun efek yang ditimbulkan tidaklah permanen Karena rasa sakit yang akan kalian hadapi akan menyebabkan trauma dan membekas di lubuk hati yang paling dalam Terima kasih telah menonton!